Gabriel Omar Batistuta, pria berjuluk Batigol ini menjadi simbol klub Fiorentina lewat gol-golnya yang spektakuler. Meski terbilang minim gelar, Ilre Leone, julukan lain Batistuta merupakan sosok yang loyal bertahan cukup lama di sebuah klub asing. Andai dia lebih luas dengan menerima pinangan Manchester United atau Barcelona, mungkin lemari trofinya bakal lebih sesak ketimbang punya Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Sepak terjang Batistuta bersama Fiorentina di Liga Italia sangat fantastis. Selama sembilan musim berkostum La Viola, Batigol total mencetak 168 gol dalam 269 partai Liga. Jumlah gol tersebut merupakan yang terbanyak di antara semua pemain lain yang pernah berseragam ungu. Batigol bahkan berhasil melampaui pemegang rekor gol terbanyak klub sebelumnya, Kurt Hamrin, Swedia, yang mencetak 150 gol dalam 289 laga selama kurun waktu tahun 1958 sampai tahun 1967. Sang predator produktif bermain di Italia dari tahun 1991 hingga 2003. Pada masanya, ia dianggap pemain nomor sembilan terbaik di dunia. Batigol mengenakan seragam ungu Fiorentina dari 1991 hingga 2000 sebelum pindah ke Roma, di mana dia memenangkan satu-satunya Scudetto. Seluruh karir saya difokuskan pada upaya untuk menang bersama Fiorentina. Saya tidak berhasil, tetapi saya memberikan segalanya, kata Batistuta dalam wawancara eksklusif di kanal Youtube resmi seri A pada Desember tahun 2019. Ketika saya menyadari bahwa saya telah memberikan segalanya, saya memutuskan untuk berganti klub dan pergi ke Roma, tempat saya memenangkan Scudetto. Secara pribadi, saya pikir saya pantas menerimanya. Saya membuat banyak pengorbanan untuk sampai ke sana dan saya pantas menang, untuk menjadi juara setidaknya sekali. Batigol menambahkan. The Lion King mencetak 20 gol Liga untuk membantu Gialorossi memenangkan gelar pada tahun 2021 musim pertamanya di Olimpico. Sayang, pada musim berikutnya Roma gagal mempertahankan gelar dan raihan gol Batistuta menurun drastis, hanya 6 gol saja. Ia lantas dipinjamkan ke Inter Milan pada pertengahan musim 2002-2003, sekaligus mengakhiri karir seriannya di San Siro sebelum hijrah ke klub Al Arabi di Qatar. Selain Scudetto, bersama Roma, Batistuta hanya meraih Supercoppa Italiana tahun 2001. Sementara saat masih berseragam ungu, Batigol cuma menyumbangkan trofi Coppa Italia 1996, Supercoppa Italiana 1996, dan seri B 1993-1994. Terlalu minim untuk ukuran pemain semahsyur Batigol. Terima kasih telah menonton!